Intro Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 11 September 2019, kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum bersama Dr. Feni Marta Dwivani, staff pengajar Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan topik Planet Banana, Peeling the Scientific Facts of Fruit Rappening. Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah KU4078 Studium Generale. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Lembaga Bidang Administrasi dan Sistem Informasi yang sekaligus membuka acara pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Kemudian ada di sini dua sekretaris lembaga kemahasiswaan, Pak Dr. Ferry Susanto dan Dr. Gantina Rahma Putri. Juga tim dari Humas dan dari LK dari lembaga kemahasiswaan. Dan juga adik-adik semua peserta kuliah KU 4078. Di sini saya Umar Hayam sebagai salah satu dosen mata kuliah Studium General dan juga dosen di Teknik Tenaga Listrik ITB. Menjadi moderator pada kuliah pagi ini. Hari ini kita kedatangan salah satu dosen ITB dengan pencapaian yang luar biasa, yaitu Bu Fanny Dwi Fanny. Beliau ini adalah dosen di SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Berapa mahasiswa yang dari SITH di sini? Wah banyak ya, berarti sudah mengenal Bu Fanny sebelumnya. Jadi Bu Fanny ini masuk ke ITB 29 tahun yang lalu ya. Jadi kakak kelas saya ya. Kemudian apa itu beliau menyelesaikan master, menyelesaikan masternya juga di ITB tahun 98. Setelah itu beliau menempuh pendidikan di University of Melbourne, Australia S3 tahun 2008. Dan kemudian postdoctoral di Queensland University of Technology Australia tahun 2010 dan 2011. Kemudian beliau ini mempunyai bidang penelitian tentang pematangan buah, kemudian interaksi penyakit tanaman, dan juga tentang genomics. Nah, beliau mempunyai banyak penghargaan, mendapat banyak penghargaan, kalau paling tidak ada sembilan penghargaan yang pernah beliau raih. Baik penghargaan nasional maupun internasional, yang paling monumental mungkin yang dicapai pada 12 tahun yang lalu, beliau mendapatkan penghargaan peneliti terbaik di Royal International UNESCO, menjadi peneliti terbaik dunia Bu ya, tahun 2007. Kemudian setelah itu, hampir tiap tahun, tidak pernah sepi beliau dari penghargaan internasional, mendapatkan Hayati in the Best Paper Awards, kemudian Australia Awards dari Pemerintah Australia, Selam Bersi, Future Awards dari Selam Bersi Foundation, kemudian dari Republik Indonesia ada Anugrah Iptek dari Kementerian Ristek, kemudian dari ITB sendiri mendapatkan Innovation Award tahun 2015, dan berbagai penghargaan yang lain. Dan hari ini beliau akan menyampaikan tentang topik tentang sesuatu yang mungkin sering kita jumpai sehari-hari ya. Jadi ini memang topik tentang makanan dan khususnya lagi tentang pisang ya. Kemudian secara spesifik mungkin Bu Feni ini akan mengupas tentang bagaimana konsep pematangan buah ya. Beliau juga dari pencapaiannya terlibat juga untuk menyiapkan makanan untuk para astronot di ruang angkasa. Jadi bagaimana kalau pisang ini dibawa ke ruang angkasa dan lain sebagainya, lebih detilnya beliau akan sampaikan. Dan saya yakin pagi ini kalau ada yang tidak sempat sarapan mungkin sudah makan pisang ya. Saya sendiri termasuk penggemar pisang khususnya pisang goreng. Oke baiklah, saya bersyukurkan Bu Feni untuk menyampaikan kuliah umum dengan topik Planet Banana, Peeling the Scientific Facts of Red Lightning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturnuhun Pak Umar sudah memberikan introduction yang luar biasa. Saya bukan peliti terbaik sedunia kok, hanya sebagian kecil. Waktu itu saya mewakili Asia Pasifik, salah satunya di L'Oreal for Women in Science. Hari ini saya bawa pisang, siapa yang suka pisang? Nanti saya kasih pertanyaan nih, nanti ada hadiah pisang dan buku. Oke, jadi ini adik-adik kalau saya tadi dengar dari semua program studi atau fakultas di ITB. Saya bukan 29 tahun yang lalu Pak masuk ITB, 9 tahun yang lalu masih muda. Jadi bedanya kalau tadi saya lihat 2016, 2017 ya, bedanya seperempat abad sama saya. Jadi saya sudah tua banget ya, sudah tuwir kalau kata-ata muda. Jadi hari ini saya mau berbagi judulnya, mungkin gak usah dipikirin gitu ya. Jadi penelitian saya mulai 2004, tahun 2003 itu saya masih unyu-unyu balik ke ITB setelah sekolah S3 di Melbourne University. Terus terang, boleh mungkin next ya. Jadi inspirasinya adalah dari aki-aki pisang yang keliling di depan rumah saya. Jadi adik kecil itu biasanya saya dicekokin oleh orang tua, oleh orang tua saya, oleh ibu saya, makan pisang. Kenapa? Pisang kan ada di mana-mana ya. Saya tuh lahir di Bandung, sekolah di Bandung, sampai sekarang juga di Bandung. Jadi orang Bandung asli. Nah, tukang pisang ini keliling depan rumah kami, kemudian 2004 awal Januari itu saya baru pulang dari Melbourne, balik ke ITB. Bingung ya, sebagai fresh graduate, PhD, langsung dikasih tugas macam-macam, sama juga bapak-bapak ibu, juga Pak Umar di sini. Langsung berhubungan mahasiswa tiga orang, laki-laki semua. Disuruh jadi pembimbing, kemudian memberikan topik penelitian. Nah, background saya adalah genetik dan biologi molekuler. Jadi kerjaan saya biasanya dari mulai isolasi gen, cloning, rekayasa genetika, dan sebagainya. Waktu saya pulang, 2003 akhir, ya 2004 itu, saya baru mulai kuliah semester berapa, semester 2 ya. Di Januari, itu boro-boro ada alat-alat molekuler yang canggih kayak sekarang. PCR, ya mungkin kalau dari STH tau lah, PCR, polimerase chain reaction itu cuma ada satu, yang konvensional sekali. Jadi untuk memulai pelitian rekayasa genetika, yang mahal tentunya ya, karena kita pakai enzim yang murni dan sebagainya, itu tampaknya perjalanannya akan panjang gitu. Jadi pelitian saya waktu S3 di Australia itu membuat mutan tanaman untuk melihat fungsi dedigennya. Nah, balik Indonesia, bingung dong gitu ya, memulai pelitian apa. Nah, ketemulah aki-aki ini gitu ya, di depan rumah yang menjual pisangnya. Nah, kalau yang kiri itu foto anak saya, Adi namanya. Dia juga sama kayak mamahnya, senang pisang. Jadi dari bayi sampai sekarang favoritnya pisang. Ya, enggak salah lah mamahnya jadi banana lady gitu ya. Penelitiannya pisang, anaknya juga dicokokin pisang, karena kenapa murah meriah, kemudian Anda juga tahu banyak vitaminnya, nutrisi, bahkan kemudian atlet-atlet juga makan pisang kan ya. Nah, di Australia saya ingat banget, waktu balik lagi ke sana postdoc, itu sampai satu finger, satu jarinya itu bisa 12 dolar satu, karena musim typhoon. Eh, dibeli aja tuh ya sama konsumen, karena memang mereka sudah terbiasa ya, makan siang biasanya atau breakfast, itu mungkin sereal dikasih pisang gitu. Nah, jadi ceritanya itu ketemu aki-aki, kalau misalnya adik-adik lihat, ada pisang yang cantik ya, seperti ini di supermarket ya, biasanya ibu-ibu mungkin belinya yang cantik seperti ini ya, tapi kemudian ada yang bintik-bintik seperti yang digambar yang sebelah kiri, sebelah kiri saya, itu misalnya sudah bonyok-bonyok ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pedagang-pedagangan pisang yang keliling ke rumah-rumah itu, mungkin jualannya cuma bisa tiga hari, setelahnya pisangnya enggak laku lagi, karena kemudian terlalu matang. Tapi orang Indonesia kreatif ya, dibikin sale lah, dibikin inilah, dibikin itulah. Nah, sekarang kemudian mungkin next slide, enggak hanya orang di bumi ya, mungkin teman-teman juga tahu, bahkan orang luar angkasa juga makan pisang, loh kok bisa ya pisang luar angkasa, nanamnya kan di bumi gitu ya. Nah, memang ada rencana untuk membuat space farming, sampai sekarang itu masih dalam skala laboratorium di luar angkasa. Jadi kebayang, kalau pisang Indonesia itu diproduksi di misalnya di pulau Maluku, dikirim ke Indonesia, nah ini bisa dong enggak horizontal tapi vertikal. Nah, ngirimnya gimana? Ya pakai persoat ulang alik ya, kalau roket pas perginya sudah bonyok kali pisangnya. Nah, ide ini kemudian membuat saya makin-makin ingin tahu tentang pisang ya. Next slide. Nah, ternyata kita sebagai orang Indonesia patut bangga. Kenapa? Indonesia sudah tahu ya, teman-teman hotspot diversity-nya itu ada di Indonesia macam-macam ya, dari mulai darat, laut. Nah, ternyata pisang-pisang yang ada di dunia itu, asalnya itu dari Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu hotspot the biodiversity, termasuk hotspotnya diversity pisang. Kemudian penyebaran pisang yang ada di dunia ini adalah dari Indonesia ke South Asia, kemudian ke seluruh dunia. Jadi bayangkan yang tadinya ada di Indonesia, terutama bagian timur, kemudian nyebar ke seluruh dunia. Tadinya ada cuma ada dua macam pisang, ada dua genom A dan B, kalau istilahnya teman-teman di STH tahu itu genom, adalah gen-gen yang ada mengkode di satu organisme. Nah, cuma ada dua macam pisang, pisangnya adalah Musa babisiana atau genomnya B dan Musa akuminata atau genomnya A. Dari dua macam ini, sekarang ternyata di Indonesia, next slide, itu sudah diidentifikasi lebih dari 300 pisang. Sadar enggak kalau ke pasar, yang suka ke pasar siapa? Anak-anak sekarang masih suka pasar enggak ya? Anak milenial? Ah enggak bu, kayaknya ke supermarket aja, pasar mah katanya, ya udah jarang sekarang ya, lalu juga cari makanan sekarang lebih mudah, banyak enggak hanya di supermarket, tapi juga di swalayan sudah banyak. Nah, pisang yang ada di Indonesia, ternyata itu sebetulnya lebih dari seribu, tapi yang sudah diidentifikasi secara ilmiah, itu baru 300. Jadi kebayang dari barat sampai timur, itu banyak banget pisang kita. Nah, kalau yang dari Sumatera, siapa yang dari Sumatera? Wah banyak ya, dari Jawa? Banyak, dari Kalimantan? Ada, Sulawesi? Maluku? Papua? Ada enggak? Nah, coba saya tanya yang dari, dari tadi Sumatera, pisang apa yang beken di Sumatera? Pisang awak gitu ya, berangan, pisang muli, nah di Jawa Barat juga ada, tapi namanya beda, biasanya setiap daerah itu punya nama masing-masing. Kemudian kalau Anda lihat, ini gambar dari teman-teman kami di Departemen Pertanian, gambar dan warna itu menunjukkan jenis pisangnya, jadi kalau misalnya Anda lihat, yang paling kanan, itu ada pisang warnanya kok oranye ya, ada yang dari Maluku enggak tadi ya, saya lupa? Enggak ada yang dari Maluku ya, nah di Maluku itu, ada suatu pisang, yang namanya pisang tongkat langit, namanya juga tongkat terus langit, nah pisang ada yang tahu enggak, bentuknya gimana? Jantung, pasti ke bawah kan ya, tumbuhnya, nah si tongkat langit itu, dia melawan gravitasi ke atas, nah tumbuhnya cuma ada di Indonesia Timur, dia warnanya merah, karena tinggi betakoroten, dan sangat terpusat di Indonesia Timur, tapi dua tahunnya lalu, nanti saya cerita, Indonesia, ITB melakukan ekspedisi di Pulau Jawa, dan menemukan pisang ini di daerah Jawa Barat Selatan, nah jadi terbayang, kalau punya 300 kok Indonesia, kalau gitu bisa jadi produsen, sama eksportir terbesar dong di dunia ya, udah hotspotnya, kemudian jadi produsen yang luar biasa, next slide, nah makin kemudian jatuh cinta sama pisang, saya belajar makin banyak tentang pisang, dan ternyata saya sedih gitu ya, karena Indonesia itu nomor 6 loh, sebagai produsen, tapi nomor 60 sebagai eksportir, loh kok bisa gitu ya, orang tadi pisangnya aja ada 300 loh, lebih, udah gitu kemudian juga nyebar di seluruh Indonesia, tapi kemudian produk sebagai eksportir belum pernah 60 loh, kok melorot, jadi ternyata masalahnya gak hanya pre-harvest, sebelum panen, tapi kemudian setelah panen, kira-kira apa dong masalahnya, yang dari ICTH mestinya udah jago lah ya, atau dari Pak Kutas tadi juga tahu, masalahnya macem-macem, jadi mulai penyakit, kemudian bahkan kalau misalnya bibitnya gak bagus, ya belum apa-apa udah terserang penyakit, atau mati di tengah sebelum panen, dan setelah panen, ya tadi apa yang terjadi, next slide, nah pisang itu tadi ya, Pak Umar senang makan pisang goreng ya Pak ya, pisang apa Pak? gak tahu namanya, tapi enak katanya, jadi Bapak kalau dikasih pisang apapun, suka ya Pak ya, nah pisang itu ada dua jenis, ada yang pisang yang, apa namanya, yang memang bisa dimakan fresh, seperti ini, ada yang bisa digoreng ya Pak ya, atau dibikin kolak, jadi ada dua macam, nah yang fresh, biasanya jenomnya A, yang bikin kolak dan sebagainya, atau direbus, biasanya jenomnya B, nah pisang tahu gak matangnya berapa lama? biasanya, yang suka beli pisang, tadi katanya banyak yang suka pisang, berapa lama nih matangnya, kalau misalnya udah dipetik? tujuh hari nih kalau Cavendish, nah kebayang gak tujuh hari, sekarang kalau misalnya mau kirim, dari bumi ke luar angkasa, berapa lama tuh, wah keburu kemudian matang di jalan dong ya, keburu bonyok, jadi, yang dilakukan oleh petani, secara konvensional caranya adalah, memetik pisang dalam keadaan matang hijau, seperti yang gambar yang di atas, matang hijau, jadi ada sudutnya, masih ada sudut, biasanya kalau matang, makin bulat ya bentuknya pisang itu, karena dinding selanya udah lisis dan sebagainya, nah matang hijau kemudian dibawa, ke tempat pemeraman, nah pemeraman mungkin, kalau secara orang awam bilangnya di karbit gitu ya, bahwa di peram, di peramnya pakai apa? di peramnya pakai hormon, hormon untuk pematangan buah, atau untuk membuat si buah ini lebih cepat matang, nah jadi, ini kebunan kolaborator kami di Lampung, itu ada 30 ribu hektare pisang, nah coba kalau misalnya adik-adik, atau teman-teman lihat, pisang di Indonesia itu, ditanamnya kebanyakan oleh petani kecil kan, jadi 87 persen pisang di seluruh dunia, ditanam oleh petani kecil, yang sisanya itu baru oleh industri, jadi kenapa kemudian dari Indonesia melorot, sebagai eksportif mungkin karena itu, nah salah satunya, karena ini, jadi mereka biasanya, petik pisangnya masih matang hijau, taruh kemudian di tempat pemeraman, dari Lampung itu dibawa ke tanggerang, menggunakan kontainer, nah kontainernya, oh enggak pakai suhu, jadi pakai energi yang enggak sedikit ya, 14 sampai 18 derajat, kemudian di tempat pemeraman, ditaruh lagi di 14 sampai 18 derajat, sampai kemudian diperam, kalau besok mau dibawa ke Bandung, mau dijual ke supermarket, hari ini diperam, pakai yang namanya hormon gitu ya, 24 jam, nah ada yang tahu enggak, kenapa kalau pisang, nanti hadiahnya ada, hadiahnya enggak pisang nih, hadiahnya, saya dan teman-teman, di Banana Groupnya ITB, baru launching Planet Banana Booknya, jadi nanti hadiahnya ini ya, Ibu jangan kasih bocoran ya jawabannya ya, kalau pisang di supermarket, itu dimana coba dijualnya, ada yang mau, yang SITH yang udah diceritain, jangan kasih bocoran ya, yang dari seni rupa ada enggak? Seni rupa ada enggak? Enggak ada, masa enggak ada, oh ada di sana, enggak bisa dikasih mic ya, atau mungkin ke depan, saya pengen tahu, ada enggak yang tahu, kalau pisang itu di supermarket, ditaruhnya dimana? Silahkan maju ke depan, ada mix ya? Atau ada yang mau buku, bukunya Bu Feni, silahkan, enggak usah dari seni rupa, yang mau coba jawab, ini ada mic ternyata ya Bu. Yang dari seni rupa akan maju. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Madani Ikfir. Panggilannya? Sule. Sule, wah jauh banget ya, artis ya Mas ya. Oke Mas Sule, saya mau tanya, pernah ke supermarket? Pernah. Beli pisang pernah? Mamak pernah kan? Kira-kira di supermarket, pisangnya ditaruh dimana Mas? Di tempat dekat sayur. Nah dekat sayur, di sononya sayur, nah posisinya di dekat sayur, kondisinya gimana? Ditaruh dimana? Di freezer kah? Atau di ruang biasa? Di ruang biasa kan? Lalu posisinya gimana? Ya gitu. Begini, Kumaha Atau, Mas Sule, pernah lihat enggak pisang? Nah ini Mas Sule dapet buku enggak ya? Ada yang bisa bantuin Mas Sule enggak? Gak apa-apa Mas Sule, thank you ya. Jadi di supermarket, dekat sayur katanya. Oke thank you. Sekarang ada yang bisa bantuin Mas Sule enggak? Taruhnya gimana? Di freezer kah? Nah ayo mas, ya silahkan. Sebutin nama sama fakultasnya ya. Jangan-jangan SITH ya? Jangan-jangan SITH katanya ya, udah tahu dong, apakah ini jurusannya pas kapanen lagi? Oke kenalin nama saya Ode. Namanya siapa? Ode. 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 Ode, Ode. Dari? Teknik lautan. Oke teknik lautan, di laut ada pisangan ya Mas? Iya ada. Oke sekarang, dimana kalau di supermarket, ditaruhnya pisang? Biasanya di atas rak gitu. Di atas rak, oke terus? Ya enggak ada pendingin aja. Enggak pakai pendingin, kira-kira kenapa? Karena enggak tahu kalau pisang di pendingin, biasanya cepat lebih busuk. Cepat lebih busuk, warnanya kayak apa? Agak kecaklatan-keklatan gitu. Ada titik-titiknya, hitam? Ada. Pernah makan pisang yang keluarin dari freezer enggak? Yang, 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 apa perempuan-perempuan, teman-teman tahu ya. Tapi enggak ada, pernah lihat enggak pisang yang digantung Mas? Oh pernah. Di mana? Di pasar. Di pasar. Supermarket juga digantung kan ya? Tapi enggak semua. Enggak semua ya, ada yang ditaruh, ada yang digantung. Kira-kira kenapa digantung Mas? Biar enggak kontak langsung. Biar apa? Kurang baju, mungkin biar enggak kontak langsung sama. Biar enggak kontak sama tempatnya. Oke, silahkan duduk ya, nanti dapat buku ya Mas ya. Oke, kita tetap kasih penuhangan dulu buat teman-teman Ode. Jadi, kalau misalnya ini ya, kolaborator kami bawa pisang dari, tadi dari kebun di Lampung, ditaruh di tempat perlaman, tempat perlamannya seperti ini. Jadi, kebayangkan, satu box pisang itu isinya 13 kilo, isinya mungkin ada sekitar 8 sisir seperti ini, atau 13 lah ya, kalau 1 sisir 1 kilo. Lalu, diperang di sana, dikirimlah ke Bandung dari Tangerang menggunakan mobil-mobil seperti ini. Nah, di mobilnya dikasih kemudian cooling system 14 sampai 18. Jadi, sampai Bandung masih cantik lah seperti ini. Nah, berapa lama dong tahannya? Tiga hari, udah tiga hari terus bintik-bintik gitu ya. Nah, Nah, ini jalan-jalan nih saya sama Nasya, Nasya-nya ada di sini, bajunya merah juga Nasya hari ini ya. Nah, kita karena kita peneliti pisang, jalan-jalan ke seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya ini ke Ambon di Maluku. Ini pasar tradisional ya, yang tadi dibilang Mas Ode yang digantung di pasar ya Mas ya. Nah, kalau di pasar, Anda bisa lihat digantung seperti itu. Bahkan satu, enggak satu sisir, tapi kemudian satu tandan. Nah, kira-kira kenapa? Coba tanya sama Mang ya. Mang kunawan, Mang digantung. Saya orang senda kan ya. Teterang atuh neng, kunawannya digantung. Duka atuh sena ya. Nah, lihat yang ini. Tadi beda banget kan sama yang tadi dari perusahaan desar. Kalau Anda ke pasar, ya begitulah pisangnya ditaruh seperti itu. Lalu kalau misalnya dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta-Bandung, pasti taruh di kap terbuka, terus ditumpuk gitu ya. Nah, pisangnya satu tandan, ada yang pun yang kuning, ada yang hijau. Beda-beda matangnya. Nah, terus kenapa dong? Kok bisa beda-beda? Lalu kalau misalnya Anda lihat, yang di sini secara natural, yang digantung, satu tandan, enggak tet satu sama lain kan? Enggak saling nabrak satu sama lain, jadi enggak bonyok gitu ya harapannya. Nah, kira-kira hubungan bonyok, apa dong sama repening, sama kemudian keilmon saya genetika. Nah, Jadi, ini slide favorit saya ya, pisang itu paling gampang untuk pelajari post-service, karena dari hijau sampai kuning, clear enough ya. Cuma kalau misalnya, Anda makan apa, sawo, atau kemudian makan salak, makan lapar lagi manggis, mesti dipegang-pegang ya bu, atau dicium-cium, ini matang enggak, matang enggak gitu ya, emang enggak aja susah kadang-kadang. Tapi kalau pisang, tahu mana yang matang dan enggak, sangat jelas. Kemudian, satu, selain jelas, kemudian itu gampang untuk dipelajari, karena perubahan fisiknya juga jelas, pisang itu ada di mana-mana di Indonesia tadi ya, lalu musim panennya, setiap hari, enggak kemudian di musiman. Jadi, apa sih yang terjadi ketika proses matangan buah itu? Next, ini yang harapannya, kemudian adik-adik dan teman-teman, itu bisa menularkan ke penjajah buah, pedagang keliling, Next slide, loh, jadi, 2004-2014, bidang saya kan di genetika molekuler, jadi saya cari, apa sih yang menyebabkan pematangan buah pisang itu? Ternyata pematangan buah pisang ini disebabkan oleh kerja suatu gen, enggak hanya satu, tapi ternyata banyak gen, jadi, ternyata pisang yang tadi digantung itu ada maksudnya harusnya secara saintifik dijelaskan, ternyata yang membuat pisang matang itu ada gen yang on, kemudian off, nah yang on ya, bekerja, itu karena ada triggernya, jadi gen itu biasanya, kalau kita di STH atau biologi bedanya, tahu gen itu ada yang on terus, nah kalau mas ini bernafas, gennya on kan, buat nafas, tapi ada gen punya yang on off, on off, on off ya, ada yang on off, misalnya kentut itu gennya on tuh, tapi enggak on terus, bayang kalau on terus kan, gen kentutnya, nah kalau matang, kalau matang itu ternyata pengaruh, pengaruhnya banyak, dipengaruhnya banyak faktor, satu, suhu, jadi kalau ibu taruh pisang di suhu yang panas, tepat matang kan ya, tapi yang di suhu yang agak dingin, biasanya dia lambat matang, ternyata ada gen yang on, kalau kita taruh pisangnya di tempat matang, nah kemudian, tadi kenapa digantung, kalau pisang ditonjok, dipukul-pukul, coba lihat besoknya, ada pisang ditonjok, kontrol, kemudian ada yang enggak, pasti lebih cepat yang matang yang ditonjok, kenapa? ternyata ada gen yang on, kalau dia luka, jadi lebam dan sebagainya itu men-trigger, kemudian ada gen yang bekerja, kemudian gen itu, mempercepat laju hormon yang untuk pematangan, nah hormonnya namanya etilen, nah etilen itu adalah hormon satu-satunya di dunia, yang bentuknya gas, dihasilkan oleh tanaman, untuk pertumbuhan, dan juga untuk proses pematangan, enggak hanya pisang, tapi avokado, lagi tomat, sayur-sayuran, kalau jadi tua, itu karena hormon etilen, nah penelitian kami dari 2024, itu kemudian setelah 14 tahun, panjang banget ya, tahun lalu, akhirnya menelorkan patent yang sudah granted, tahu gak adik-adik patent granted, jadi bisanya kalau kita melakukan penelitian, kemudian kita klaim, itu hasil penelitian kita, dan bisa dikomersialisasikan, itu kita sebaiknya mendaftarkan patent, kalau ITB itu kita punya lembaga LPIK ya, inkubator bisnis dan kewirausahaan, adik-adik mungkin yang bikin startup semua, sudah tahu apa itu LPIK, kemudian daftarkan ke Departemen Hukum, Kemen Hukum, untuk mendapatkan patent yang granted, nah penelitian kami dari 2004, sampai 2018, yang di granted itu, sampai sekarang, adalah tentang, bahasanya adalah tentang gen yang berperan pada peran buah, serta faktor-faktor yang pengaruhinya, tapi cita-cita saya, karena saya backgroundnya adalah, molekular biologis adalah, bikin pisang transgenic, yang bisa kemudian diatur matangnya, on off, on off, eh ternyata susah banget ya penelitian itu, bisa sampai 14 tahun, bisa baru kemudian dapat patentnya, satu, tadi hasilitas kita terbatas, dana kita terbatas, kemudian ternyata, si tanaman transgenic ini, tidak bisa begitu saja dipasarkan, karena harus lewat beberapa tahap, untuk bisa kemudian dikomersialisasi, pisang transgenic atau GMO di dunia, itu baru ada satu institusi, yang mengeluarkan di Australia, kebetulan, saya waktu itu postdoc di sana, jadi embahnya pisang itu ada di Australia, jadi GMO pisang pertama itu, dan sekarang, sampai sekarang pun belum rilis di pasaran. Next, setelah ini, kalau tadi, pisang yang di Maluku, ini ada pisang yang imut-imut, dari Irian, tadi tidak ada ya, dari Papua ya, yang paling kanan, itu adalah pisang, yang ukurannya pendek, setinggi anak lima tahun, jadi anak dua tahun yang kecil, terus yang lima tahun yang tinggi, itu buahnya sudah keluar, bahkan kemudian bisa matang pohon, saat masih pendek, itu pisang kafendis kerdil, nah, yang sebelah kiri saya, dan tengah, itu yang disebut dengan pisang tongkat langit tadi, dia kadar petakotetnya tinggi, makanya kemudian warnanya oranye, jadi kayak wortel, gitu ya, nah, kolaborator saya yang di Australia tadi, yang waktu saya sekolah, postdoc, itu ambil gen dari pisang ini, masukin kemudian ke pisang lain, untuk program namanya bio fortification, jadi yang tadinya, pisang tidak punya kadar vitamin A tinggi, jadi punya, jadi orang kalau makan itu, sekaligus vitaminnya banyak, kebayangkan, bahkan Indonesia punya pisangnya, tapi pisangnya susah banget nyarinya, kami ekspedisi ini sama teman-teman yang ada sebelah kiri, yang hadir hari ini, itu di pulau seram, cuma nemu berapa ya, nasiah? Satu, bayangin, udah hampir punah, padahal ini adalah barang langka, dan kekayaannya Indonesia, nah, dua tahun yang lalu, tim ITB ekspedisi, bersama teman-teman dari unitas lain, juga dari kementerian pertanian, ITB yang kebetulan jadi leader, itu kemudian ekspedisi di Galunggung, daerah Galunggung tahu ya, Jawa Barat Selatan, karena kami mendengar, ada pisang yang katanya, bentuknya kayak tongkat langit, tapi mereka, apa, nyumbu-nyumbu bukan pisang tongkat langit, kita ke sana, dan ternyata memang ada tumbuh, di sekitar kawah Tawuman Perahu, nah, kenapa ada di situnya, masyarakat di sana juga tidak tahu kapan, katanya setelah Galunggung meletus tahun 80-an, itu pisang sudah ada, tapi kenapa bisa ada di sana, apakah ada orang bawah, ada di Maluku, atau nyebar sendiri, karena ada bijinya tersebar oleh angin, itu yang masih kita pelajari, nah, kita pelajari dengan metode genetik, molekuler, apakah kekerabatannya sama tidak, pisang yang di Maluku, sama yang di Galunggung, itu satu, sudah jadi satu publikasi, mahasiswanya ada yang sudah lulus, kemudian juga kita ingin lihat, apakah pisang yang unik ini, punya potensi yang lain, jadi sekarang di SITH, ada berbagai grup, bahkan kemudian tidak hanya SITH, grup pisang ini ada di FITB, FITB siapa? Ada yang dari FITB? Ada yang dari seni rupa, bayangin ya seni rupa ngurusin pisang, ada yang dari FTI dan sebagainya, ngurusin pisang, jadi ini tongkat langit, dan kemudian kita garap macam-macam dari mula genetiknya, bahan kemudian bisa jadi fit untuk pakan ternak, pakan ikan, kalau kami digunakan, silahkan, next slide, kalau Indonesia tadi kaya raya ya, pisang kaya, lalu buah-buahan di lain, iya, nah sekarang bagaimana program post-service teknologi ini, bisa kita kembangkan dengan kekayaan Indonesia, nah tadi kan Indonesia sudah kaya laut, Anda sudah tahu lah, kaya darat, di udara juga kaya enggak ya, banyak bakteri, banyak virus di udara kita, nah dengan kekayaan laut ini, kita coba, tidak hanya pendekatannya melulu, harus life science atau teman-teman SCTH yang mengerjakin dengan rekayasa genetika, bisa enggak kemudian dikawinkan dengan kilmuan lain, karena sekarang eranya multidisiplin ya, nah 2010, saya mungkin sharing sedikit dengan teman-teman, saya itu biasanya kalau ikut seminar, itulah adalah seminarnya biasanya berbau-bau biologi, jadi life science seminar, biotech seminar, pokoknya hubungannya biotech, nah 2010, saya kebetulan beruntung bisa ikut satu seminar yang bidangnya A sampai Z, namanya US Indonesia Capri Frontier of Science, isinya 40 peliti muda Indonesia, 40 peliti dari US, nah saya jualannya apa dong, pisang dong ya, nah kemudian, yang ternyata pesertanya A sampai Z, jadi mulai humaniora, bahkan kemudian matematik dan material science, jualan pisang saya laku tuh, karena setelah seminar itu, banyak yang datang, peliti lain dari 80 itu, ke but saya bilang, bisa enggak kemudian material science dikawini sama pisang Bu Feni, oke kita coba ya, jadi ini contohnya, ini gambar udangan ya, sebelah kanan, jadi kita lihat, udang itu ternyata, udang kepiting itu punya cangkang ya, kemudian dibuang, jadi teman-teman biasanya di farmasi, itu mereka pakai kitosan untuk drug delivery things, gitu ya, nah kita di STH bisa untuk post-surfesting, karena cangkang udang atau tadi, hewan-hewan laut itu, kemudian bisa dibikin serbuk, namanya kitosan, nah kitosan ini kemudian dilarutkan, menjadi pelar, diberi suatu larutan, yang dalam kadar yang sedikit, kemudian disemprotkan di permukaan buah-buahan, jadi kita bisa delay revenue-nya, nah kenapa alasannya kok bisa jadi delay revenue-nya, karena buah itu kayak manusia bernafas, dia perlu O2, kemudian mengasihkan CO2, jadi kebayang kalau ada oksigennya banyak, pisangnya cepat matang, enggak hanya suhu, enggak hanya lebam, tapi karena tadi, komposisi udara, jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mainin dari mulai suhu sampai komposisi udara, O2-nya tinggi, pasti kemudian pisang atau buah-buahan cepat matang, ada kemudian buah-buahan yang lambat termasuk pisang, kalau dikasih CO2, nah pelitian kami tidak hanya modified atmosphere, salah satunya dengan menggunakan kekayaan laut, jadi si kitosan ini dijadikan salut, disalut, disemprot, dipisang, permukaannya ketutup kan ya, sayang-sayang saya enggak punya gambar, screening actor microscope-nya di slide ini, tapi kita bisa lihat permukaan pisang, itu ternyata hili dia, kayak bukit-bukit, jadi si kitosan nutup permukaannya, kalau ukurannya nano, kitosannya nutupnya makin rapat, kebayang enggak bisa nafas dong dia ya, oksigen enggak bisa masuk, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi kadar oksigen yang masuk, jadi akhirnya dia bisa lambat matang, lalu apa dong kok bisa lambat, karena ada gen yang bekerja, gennya tidak aktif ketika kemudian, oksigennya juga rendah, nah ini kayaan laut, Anda bisa lihat, yang kontrol dengan yang perlakuan, atas kontrol, yang tengah kontrol hanya pelarut, dari si kitosan, yang bawah, treatment dengan kitosan, mana yang lebih cepat matang, yang kontrol dong, jadi kalau misalnya kita lihat, yang treatment dengan kitosan, itu bisa delay sampai 7 hari, ini gambarnya enggak sampai terakhir, nah kemudian next, setelah kekayaan laut, Indonesia kayak banget kekayaan darat ya, nah kalau tadi sama SITH, saya bilang sama material science, kerja yang tadi, yang ini kerjasamanya sama dari seni rupa, dari desain produk, yang dari FSRD ya disini, jadi pernah jalan-jalan enggak ke, apa namanya, Cipaganti, ke jalan Cipaganti, kalau misalnya orang Bandung tahu di Cipaganti, pinggir-pinggirnya ada tukang jualan pisang ya, sepanjang jalan, nah mereka jualan pisang itu pakai bambu, digotong, kemudian diambil pakai, apa namanya, kerat-kerat dari kayu, nah idea dari itulah, kemudian kita membuat suatu fruit storage chamber namanya, yang dibikin bersama-sama dengan teman-teman di FSRD, ini ada Ibu Tita Larasati, mungkin yang di FSRD kenal, yang tengah Ibu Rizkita dari SITH, kami membuat storage chamber ini dari anyaman bambu, dan ini kemudian dijadikan tugas akhir mahasiswa desain produk, nah lu apa dong istimewanya dengan si chamber bambu ini ya, anyaman bambu ini, ini anyamannya bukan sebanyak anyaman loh, satu tahun ngerjain tugas akhir desain produk untuk bikin ini, jadi dulu ada satu mahasiswa namanya Hana, itu satu tahun dia melihat bagaimana anyaman ini bisa efisien, untuk mendilai repening, plus kemudian si bahan yang menjadi bahan yang kemudian melingkupi si fruit storage chambernya di bagian dalam, ini sebetulnya adalah kertas semen, jadi berbagai macam kertas dicoba, jadi ternyata kertas semen ini yang paling efektif, kemudian ketika pisangnya taruh di sini bisa menilai repening, nah kemudian idenya, karena tadi kalau misalnya Anda lihat, ini angkot hijau pasti di Bandung ya, idenya dari tukang-tukang yang jual di pinggir jalan, kita kemudian idenya begini, kalau misalnya ibu-ibu beli pisang gitu ya, atau penjual buah beli pisang, kan penjualnya enggak hanya harus perusahaan yang besar tadi ya, ada yang keliling, bisa enggak pakai kontainer ini, tapi kemudian delay repeningnya lebih lama, jadi harus dibikin cantik dong ya, jadi teman-teman desain produk selain kemudian bikin chambernya, dia juga mendesain supaya si chamber ini juga cantik, jadi bikinlah yang pakai kaca dan sebagainya, jadi kalau ibu-ibu beli pisang plus kemudian si storage-nya bisa disimpan kan di rumah, nah ditambah lagi, nanti nengok aja ya kalau ada yang penasaran, di dalamnya ada box, boxnya kelihatan enggak, nah isinya adalah satu teknologi lagi, dari teman-teman material science, kita pakai nanotech di situ, ada ternyata material nano yang bisa delay si ethylene, hormon, nah kita combine, ternyata ada material yang bisa digabungkan dengan si fruit storage chamber ini, hasilnya gimana, silahkan next slide, hasilnya kalau ini kontrol, ini kitosan saja, ini kitosan plus fruit storage chamber, Anda bisa lihat dia bisa delay repening lebih lama lagi dibanding yang kontrolnya, jadi kerjasama multidisiplin itu bisa mempercepat hasil ya tujuan tercapai, yang tadinya saya kerjanya dengan hanya rekayasa genetika 18 tahun, dengan ini saya bisa ngerjain sama teman-teman 2-3 tahun, kemudian kita sudah daftar patent dalam waktu 3 tahun, jadi itu kira-kira yang bisa di share untuk darat, nah sekarang kita masih punya satu lagi ya komponen udara, next slide, nah tahun 2011, kebetulan tim ITB itu mendapat kesempatan untuk mengirim suatu penelitian space biology, pertama lalu di Indonesia, toko tangan dulu atuh, jadi sebetulnya 30 tahun yang lalu Indonesia itu punya space biology eksperimen pertama, itu kerjasama ITB, IPB dan berbagai universitas dan institusi, dan kemudian kita punya suatu misi ekspedisi luar angkasa, saya ingat itu saya masih SD kelas 6, ada satu astronot seperti itu Ibu Prativi Sudarmono, beliau adalah peliti juga dokter, dosen UI, kemudian akan membawa pelitian Indonesia ke luar angkasa, nah sayangnya pasangan ulang-aliknya kemudian meledak sebelum beliau kemudian bisa terbang, jadi eksperimennya Indonesia itu tidak berhasil terbang, nah 30 tahun kemudian kami mendapat kesempatan dari rumah 2007, itu saya iseng-iseng, jadi teman-teman kalau iseng-iseng berhadiah boleh-boleh dong ya cari-cari kesempatan, 2007 itu ada call proposal untuk pelitian luar angkasa, di call-nya oleh 8 space agency Indonesia, Indonesia tahu ya, kemudian ada jaksa, jaksa Japan Aerospace Special Agency, nah mereka membuka proposal biologi, space biology eksperimen untuk di luar angkasa, iseng bikin proposal bagaimana kalau pisang dibawa ke luar angkasa, efeknya terhadap kondisi luar angkasa, terhadap repening bagaimana, karena kenapa di luar angkasa kan oksikadar, oksikadar sedikit ya, sejati luar tinggi, logikanya, hipotesisnya, biasanya lebih lambat dong, nah itu yang bikin kita penasaran, jadi dari mulai 2007, next slide, kita bikin suatu penelitian, nah ini kerjasama dengan teman-teman di fisika, ini adalah prototipe tiga dimensi klinostat pertama Indonesia, ini adalah prototipe kedua, jadi yang buat ITB loh, ini prototipe pertama, prototipe ini adalah prototipe untuk mensimulasikan gerakan mikrografiti, karena kan enggak punya orientasi ke satu titik ya, jadi dia tiga dimensi X, Y, Z gitu, jadi yang tengahnya mestinya jalan nih, nih jalannya gimana ya, jadi sumbu, oh iya kan, kalau mau dikunjukkan keras banget, jadi kita taruh pisangnya di sini, kemudian kita lihat apakah kemudian dengan pergerakan yang gravitasi yang tidak ke satu titik itu bisa mendilai repeningnya, lalu dengan cara sederhana, kita membuat satu cember dari soples, ini soples kue ya, supaya bisa memimik kadar udara yang juga terbatas, dan kita monitor life, kadar O2, CO2, respirasinya, belajar sama dengan teman-teman di LAPAN, jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah hasilnya, ternyata perjalanan untuk melakukan penelitian luar angkasa itu jauh panjang banget, jadi 2007 mulai, 2017 itu kita di target untuk bisa kirim pisang ke luar angkasa, dengan catatan, ini mesti, ini apa namanya, sudah selesai, ini sudah selesai, dan sebagainya, jadi yang kerjanya bukan hanya teman-teman life science, bukan hanya kemudian yang dari teknik, tapi engineer-engine yang kemudian juga ngurusin si space ISS dan sebagainya, bahkan kemudian untuk ngirim si pisang luar angkasa, itu kan terbatas ya, space-nya terbatas, nanti astronot yang ngerjainnya juga berapa menit, dan sebagainya itu dihitung, padahal kita kalau repening masih 7 hari dong, 1 jam mereka berapa miliar gitu biayanya, jadi kita sudah sampai stage, di mana kemudian di-approve melitiannya, tahun 2017 seharusnya bisa berangkat, nah kendalanya tentunya lagi-lagi adalah funding, dari yang tadinya di-proof sekian M, kemudian jadi berlipat-lipat 5 M, saya mikir-mikir ya, kalau dulu sekian M kali 5 kalinya, kayaknya mending saya penelitian yang lain deh, pakai uang negara, malah teman-teman di 8, kemudian pemerintah sudah support, jadi penelitiannya itu panjang banget ya, dari 27, kita sampai bikin alat sendiri, kemudian kita bisa buktikan bahwa klinosa treatment itu bisa di-layer pening, tentunya ada banyak faktor yang bekerja, tidak hanya gen, hormon, dan sebagainya, sehingga kemudian proses matangannya terlambat, nah hasil ini kemudian menjadi dasar, untuk bisa bikin proposal yang real proposal, setelah 10 tahun berikutnya, nah kira-kira itu pelitian, sebagian pelitian dari kami, next slide, jadi ini adalah banana grupnya ITB, sebagian kecil, dimulai dari 3 mahasiswa S1 tadi ya, biologi yang laki-laki semua, sekarang sudah beranak pinak, puluhan, dan institusinya bukan hanya ITB, kami mendirikan banana, International Research Center for Banana, di Bali, 2 tahun yang lalu, kerjasama ITB dan UNUD, itu center banana, khusus ngerjain banana, kemudian, kita juga bikin satu conference, internasional khusus banana, 2 tahun yang lalu, tahun kemarin, next slide, kita berpikir, Indonesia itu udah hotspot diversity-nya banana, udah gitu pusat penyebarannya, kok gak punya center, gak punya apa-apa ininya, masa kemudian gak ada bikin banana village gitu ya, jadi tahun lalu, ITB melounce, timnya terdiri dari multidisiplin, melakukan banana smart village di Bali, lalu kenapa Bali, ada yang dari Bali, ada 4 desa di Bali, itu menjadi prototipe banana smart village-nya kita, nah si desa ini, kemudian kita berikan transfer teknologi, dari mulai pre-harvest sampai post-harvest, dari mulai bikin bibit, dengan teknologi kutu jaringan, sampai pasca panen, kemudian membuat produk-produk berbasis pisang, dan mereka juga nanti akan diperlengkapi dengan apps-apps, kadang-kadang kan industri 4.0 lah ya, jadi banana smart village, bagaimana si desa ini bisa hidup, mandiri dari pisang, tidak hanya kemudian untuk jualan pisangnya, tetapi produk berbasis pisang, bahkan kemudian edu ekoturism pisang, nah insya Allah tahun depan, nambah lagi satu desa di daerah Ubud, itu hasil kerjasama semua pihak, tidak hanya ITB, tapi institusi lain, pemerintah, juga pemerintah daerah, nah tahun ini senang banget, kita sudah bisa panen nih pisang pertamanya, di banana smart village-nya ITB, ini timnya dari multidisipin, dan itu salah satu kebunnya yang ada di Bali, kira-kira itu next slide adalah next slide terakhir, jadi mimpi itu boleh ya, jadi peneliti itu harus tidak boleh berhenti bermimpi katanya, jadi saya mimpinya waktu saya SD, sebetulnya cita-cita saya itu pengen jadi astronot, kayak Ibu Pratiwi, wah itu Ibu Pratiwi ada di koran, di TV, pengen banget kayaknya jadi peneliti, terus jadi astronot, tidak kesampaian sih ya jadi astronotnya, tapi ada tomato note tadi ya, nah harapannya kemudian ada astronot-astronot kita, yang mungkin dari antarikasi muda, dan juga nanti ada banana note dong, oke terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya, terima kasih semoga ini bisa menginspirasi Anda, bahwa penelitian itu panjang, kemudian harus multidisipin, dan harapannya tim kami itu, kami ini kemudian memberikan warna yang lain, bisa membantu petani dan penjual keliling tadi, kemudian industri, semoga Indonesia tadi jadi tidak hanya di nomor 60 ya, eksportir bisa naik peringkatnya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bu Feni, luar biasa sekali ya, jadi cerita beliau bagaimana, mulai dari dulu penelitian S1, S2, S3, kemudian pengalaman ketika pulang, ketika menentukan apa yang harus dilakukan di Indonesia, dan beliau menemukan bahwa pisang ini bisa menjadi lahan amal dan penelitian yang potensial, dan ternyata dalam waktu kira-kira 15 tahun ya Bu ya, sampai saat ini, dari 2003 sampai 2019 ini, beliau berhasil melakukan banyak penelitian yang terkait dengan pisang, yang ternyata kalau kita lihat dari posisi Indonesia, Indonesia dan potensinya itu, sebetulnya potensi kita itu, mestinya layak menjadi eksportir nomor satu sedunia, karena kalau kita lihat tadi, Ecuador ya, Ecuador itu negaranya jauh lebih kecil dari Indonesia, tapi dia bisa menjadi eksportir nomor satu, nah mestinya negeri ini juga bisa mencapai itu Bu ya, kalau dikelola dengan baik, produksi pisangnya dan juga penanganan pasca panennya, dan Bu Feni tadi meneliti berbagai metode bagaimana caranya agar pisang yang dipanen ini bisa bertahan lebih lama dengan berbagai macam cara, termasuk juga kalau di ruang angkasa seperti apa, luar biasa sekali, dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan untuk tiga penanyaan pertama, silahkan, ya, satu, dua, tiga, oke, silahkan dari mulai ini, disebutkan nama, NIM dan pertanyaannya. Baik, selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Hilmi Azizi Rohim, dari TNI di Gantara, NIM dan 136-17044, saya kan, saya ingin bertanya kepada Ibu Feni, kan Ibu Feni kan telah melakukan berbagai peniti, untuk kayak gimana sih, cara menghampat dari pisang itu sendiri kan, kira-kira ini ada gak kayak, objek penitian selain pisang, misalnya kayak untuk memperlambat memotongan buah, lain kayak sayuran, atau kayak toman, atau gimana, ya seperti itulah. Terima kasih. Oke, silahkan berikutnya, yang di belakang, silahkan maju ke depan, sebutkan nama, NIM dan pertanyaannya. Oke, selamat siang Ibu Feni, saya ingin bertanya, saya Prasetyo Pimantoro, 137-15029, dari teknik material, disitu disebutkan bahwa, kitosan itu emang sebenarnya bisa buat, mendelay, ripening ya Bu ya, dan sebenarnya, saya ingin bertanya disini kan, disini, kitosan ini kan dari, kulit udang ya Bu ya, dan, berarti, untuk ekstraksi, dan kawan-kawannya itu berarti, gimana ya, kan kita perlu memisahkan, kitosan dengan itin, dan, zat-zat pengotor lainnya, di kulit udang gitu, apakah dengan memakai, kitosan ini, akan, akan menambahkan, harga yang signifikan, untuk, produk pisang tersebut gitu, soalnya kan kita ingin memakai, mungkin, kalau misalnya ini, gak terlalu signifikan, kan berarti, penjual-penjual tradisional, bisa dipakai, bisa dipakai di penjual tradisional gitu, tapi kan kalau misalnya, signifikan, tentunya akan menambah, harga pisang dengan sangat jauh gitu, jadi nanti bahkan, permintaan pisang, jadi makin menurun gitu Bu, itu bagaimana Bu, terima kasih. Silahkan yang ketiga, dari sisi kiri, ini, bagus ya, bagus ya, ini ketua, KKN, ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang, Bu Femini, perkenalkan nama saya, Bagus Sirionegurho, dari Matematika ITB, Angkatan 2016, pertama Bu, saya mau nyampe, kalau saya suka makan pisang juga ya Bu, dan kedua, saya ada dua pertanyaan Bu, yang ingin saya tanyakan Bu, jadi kan tadi Bu Femini, sudah nyampaikan bahwa, asal-muasal, pisang-pisang ada di dunia ini, hostnya dari Indonesia awalnya ya Bu, dan tersebar di mana-mana, tapi, ironinya lah Indonesia sebagai, produsen nomor enam, produsen pisang, dan nomor enam puluh, dari tingkat eksportir, nah, ingin saya tanyakan Bu, apa sih Bu, kendala, yang dialami, mungkin dari, menanam pisang, ataupun dari berbagai macam pihak, dalam mengembangkan, maupun, memproduksi masal Pak, apa, memproduksi masal Bu, dari si pisang ini Bu, kendala-kendalanya, nah, pertanyaan keduanya ialah, sudah sampai sejawabnya sih Bu, kontribusi dari pemerintah, untuk mengembangkan pisang di Indonesia ini, entah dari, perguruan tinggi kah, dari Kementerian Pertanian, atau bahkan dari Kementerian Sektik Dikti, sekian, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mungkin bisa dijawab, terserah dari yang manapun ya, terima kasih untuk teman dari Dirgantara ya, dari, dari Dirgantara, jadi pertanyaannya adalah, apakah saya, atau tim kami itu melakukan penelitian selain pisang, oh iya, jadi selain pisang, produk agriculture lain-lain juga kami teliti, misalnya tadi cabai ya, yang sudah memang, sudah sampai ke International Space Station, kita lihat, pertumbuhannya setelah, bijinya dibawa keluar angkasa, kemudian ditanam di lembang, kemudian kita juga pakai, kitosannya untuk, tanaman cabai, kerjasama sama, satu industri besar banget di Indonesia, yang Anda suka makan mie-mienya itu loh, nah mereka kan, selalu ada cabai ya di situ, ternyata mereka juga butuh, cara bagaimana, kemudian mendilai, busukan dari cabainya, jadi penelitiannya tidak hanya pisang, tapi memang, fokus pisang ini, kenapa tadi saya bilang sebagai model, karena satu tadi ya, waktunya, waktu pematangannya pendek, kemudian juga gampang dicari, ada setiap musim, jadi pas banget untuk jadi model penelitian, selain ada ya macam-macam, ada apukat dan sebagainya, tapi ya tentunya kami melakukan penelitian lain, untuk tidak hanya pisang, nah kemudian cukup terjawab ya, nah yang kedua tadi, material science ya, kebetulan kami kerja dengan teman-teman material science, jadi kalau di SGH kita user tuh, kitosannya, kita tidak tahu bagaimana caranya membuat kitosannya, tapi akan terbuka luas, kesempatan untuk teman-teman material science, untuk bisa provide teman-teman dari love science, untuk bisa bekerja, tidak hanya SGH, tapi tadi drug delivery dan sebagainya, tidak hanya kitosan, kita juga menggunakan material lain, yaitu karagenan, juga dari bahan laut, jadi kalau misalnya kita lihat, kitosan itu dia biodegradable, tidak toksik dan sebagainya, makanya bisa jadi satu juga kerin untuk drug delivery ya, dan tadi Anda concern ya dengan, kalau enggak mahal dong, nanti harga pisangnya dengan pakai kitosan, nanti enggak laku dong ya penjualnya, jadi kitosan yang kita pakai itu konsentrasinya sedikit banget, 0,1 sampai 0,25 persen, jadi membuat kitosan cuma seuprit gitu ya, dilarutkan, disemprotkan, itu enggak habis-habis untuk pisang berapa ratus kilo, itu satu, lalu nah itu dia, kitosan yang kita pakai, dari mulai yang kitosannya sebutnya, bukan ukuran nano sampai nano, tahu enggak dapatnya dari mana? material, dari Cina, jadi nano kitosan yang kita beli, itu harganya 3 juta per kilo, kalau enggak bentuk nano, itu 800 ribu, lalu dari mana dong negara tetangga dapat kitosannya? dari udang yang kita eksplor ke sana, eksplor udangnya balik ke Indonesia, dalam bentuk di freezer, di frozen kan, kulit udangnya dibikin kitosan, pinter ya, nah kenapa enggak Indonesia dong yang bikin gitu, teman-teman kelautan kah, material sama STH kerjasama gitu, bikin startup gitu ya, bikin material-material yang dari biodiversity kita, cangkangnya kan sampahnya ya, jadi pendapatan kan sumber devisa, jadi pengalaman kita pakai kitosan dari food grade, sampai kemudian yang medical grade, itu luar biasa mahalnya, tapi kita nemukan satu produsen di Cirebon, yang kitosannya bisa 600 ribu per kilo, satu kilo itu enggak habis-habis, nah teman-teman di unitas lain, itu berusaha membuat kitosan dalam skala industri, tapi belum berhasil, karena memang harus sustain ya, si bahannya juga, jadi memang kita perlu kerjasama, bahu-membahu, dari hulu ke hilir, berbagai bidang, berbagai instansi, untuk bisa kemudian memberdayakan, teka gayaan Indonesia ini, supaya bisa lebih manfaat, bahkan kemudian sampahnya bisa dimanfaatkan, untuk pasca panen, gitu ya mas ya, yang tadi dari material, yang dari seni rupa, eh sorry matematik, jadi tadi pertanyaannya adalah, bisa enggak sih kita kayaknya naik peringkatnya gitu ya mas ya, lalu caranya gimana, lalu kemudian apa yang sudah dilakukan oleh, teman-teman di kementerian, akademisi, dan bahkan juga teman-teman juga mahasiswa, oh ya tentunya sudah banyak, tapi di Indonesia itu, yang saya lihat ya kebiasaannya adalah kerjanya soliter, sendiri-sendiri, jadi 2004 saya mulai melihat pisang, sendirian, sekarang tim kami sudah puluhan, dari ekspert-ekspert dari berbagai bidang, jadi keynya adalah ternyata, pelitian bisa cepat lari kenceng itu, kalau kerjasama melihat pisang dari berbagai sudut pandang, nah itu yang kami coba lakukan, telah dilakukan di Bandana Smart Village, karena ternyata, perusahaan-perusahaan besar itu, ya cuma ada satu dua, ada cuma setengah jari tangan gitu di Indonesia, sisanya petani gurum, tahu ya petani gurum namanya cuma dua, tiga di pekarangan rumah, ya kalau sempat, kalau enggak nanti, kalau pisangnya panen, baru dijual, ya gimana mau jadi eksportir dong, jadi yang efektif menurut kami adalah, mengkumpulkan petani, di desa yang memang interest untuk menjadi petani pisang atau buah-buahan, dikumpulkan, lalu kita transfer teknologi, dan kita juga pikirin gitu, enggak hanya kemudian nanamnya, tapi gimana jualnya, pemasarannya, added value-nya, jadi semuanya integrated, nah itu yang kita coba terapkan, di ITB Bandana Smart Village ini, kerjasama dengan berbagai bidang institusi, lalu apakah kemudian pemerintah sudah concern, oh iya, mereka bahkan kemudian sering mengadakan, ya tadi ya penyuluhan, tapi menurut saya itu enggak cukup juga, karena memang harus berintegrasi, semua pihak kemudian bahu-bahu, kementerian respectability memberikan dana, kita funding dari mana, kita salah satunya adalah dari respectability, jadi itu dia, mudah-mudahan dengan general lecture ini ya, Pak Ferry, Ibu dan Pak Umar, itu juga membuka wawasan Anda, Anda kan ketemu nih ya, dulu zaman saya enggak ada nih general lecture seperti ini, ini good idea banget, jadi sekali-kali mungkin sharing ya, bukan hanya dosennya, tapi yang TA begitu, lalu bisa enggak dikawinkan nih, 4.0-nya dari STH bikin ini, kemudian nanti bikin startupnya sama teman-teman SBM, TI, saya yakin dari kelas ini, ada lo jadi entrepreneur lah, mudah-mudahan ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah, bukan Alhamdulillah. Itu mungkin Pak Umar ya, untuk saya bersama. Terima kasih Bu Fanny, ini karena Bu Fanny akan segera terbang ke tempat lain, maka sesi pertanyaan ini ditutup sampai di sini, tapi sebelumnya ini Bu Fanny ingin memberikan hadiah buku ini ya, kepada penanya yang tadi berhasil menjawab, itu namanya Ode ya, Mas Ode, yang tadi menjawab pertanyaan, yang suka pisang, silahkan, silahkan maju ke depan. Jadi Bu Fanny ini sudah menghasilkan, menulis empat buku ya, kalau di CV ini ada publikasi buku, ada empat buku, ini yang Planet Banana ya. Silahkan Mas Ode, ini adalah buku, Bapak yang saya pakai, ini buku, yang sama, yang sama di movie saya hari ini, kalau di mana-mana, jadi incertifik, karena di film, ini di sini, di buang kamera, kita perlu ya kan, teman-teman di badannya di CV, dikatakan oleh dosennya, kemudian masukannya, jadi kan, luar dari desain, kabel, sampai kain-kainnya, ke dalam-direktor, itu, kita menurut, kita ajak kekirjian segala yang tidak perlu, tidak perlu di luar Bandana Group, dan, di luar Bandana Group, tapi dari Anda juga dari negara lain nah Pak Bode mudah-mudahan bukunya bermanfaat dan pakai suka pisang ya mungkin ada kameramen ini Bu Feni minta di foto dengan latar belakang peserta kuliah SG oh ya jadi mungkin di depan kita lihat di sini terima kasih 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 Tunggu masih ada lagi selanjutnya adalah pemberian cindera mata kepada pembicaraan yang akan diserahkan oleh Direktur Humas dan alumni ITB kepada Doktor Randa Samita Dewi Jayanti kami silahkan terima kasih 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 Terima kasih. Selamat siang.